Kami selalu dijuluki sebagai sekolah sampah, padahal Pak mohon maaf, visi kami adalah menerapkan berbudaya lingkungan. Dan itu jelas sekali Pak, julukannya itu sangat berbeda jauh dari visi kami. Di mana ada warga yang rawat inap, nggak tambah golek berobat, tambah sakit, karena bahwa ini sampah. Terima kasih. Paskel, Pak. Ini Paskel, Paskel. Ini Paskel. Ini Malura. Apa? Jangan dipindahkan, Pak. Dipindah ke mana? Di sana apa, Pak? Itu Singhanu. Kemarin ada orang yang protes di pindah ke sana itu. Gitu loh. Karena apa? Karena kalau dekat sungai, buahnya tidak tambah gampang. Bagus ini, Pak. Ini jalan umum. Ini jalan umum, Pak. Kemarin itu ada warga yang protes kalau mau dibuang, dipindah ke sana. Iya. Ya toh. Di samping itu, itu kan nanti berjegatan dengan sungai. Dipinggir sungai? Ya, memang. Dipinggir sungai? Iya, tapi ada jarak. Belum ya, nggak artinya kan dipinggir sungai. Iya, iya. Nanti dibantarkan orang itu boleh gampang, ngomong, jeneng, wong, langsung banyak yang buang ke sungai. Kalau tetap di sini, tapi ini dibikin seluruh saluran, ditutup, itu nggak bisa, tak? Ya, Pak. Pertimbangannya gimana? Kalau dari sisi kami, Pak, sebenarnya di langkah seperti itu pun masih bisa, Pak. Cuma memang dari maupun mesuarga, itu mengundangi bahwa ini dipinggirkan ke luar sana. Karena pertimbangannya juga, punya aksesnya juga, loritas kendaraan banyak. Kemudian bersebelah dengan bisnis, bersebelah dengan sekolah. Dan juga kalau di sana, tapi bisa menantara juga. Kalau di sana, samanya penduduk, nanti terjadi protes seperti itu juga? Penduduknya ini. Oke, karena yang di sana, karena resiko memang dari satu R5. Oke, lah ini jauh tadi dari sini. Dekat ya, Cik. Ayo kita ke sana lihat. Lumayan, melakukan sekitar meter. Oh, iya, Cik Jok. Oke, ini? Ini tanah BTKD. Oh, tanah BTKD. Sampai sana. Oh, ini tanah BTKD ya ini? KD. Oh. Ini. Mana dari DLH? DLH. Oh, nanti di sini? Di mana lokasi? Pak, biar kira setelah tiang ini, Pak. Setelah itu di sana? Oh, berarti iya. Dikasih lahan, sana sampai 42 meter. Oh, oh. BTKD, Pak. Oh. Boleh dibangun di sini, tapi pesan dari PU ada jarak. Ada jarak akses? Supaya untuk akses pembersihan sungai? Oh, untuk jarak ini kami diberi, Pak, diberi setengah meter. Nanti dibuatkan, apa? Stros. Stros. Jadi supaya nggak numpang ke sini. Kemudian diberi atap, Pak. Diberi atap. Yang sini nggak kita pakai untuk bangunan permanen. Nanti kalau untuk pembersihan mudah akses dan juga seandain truss menunggu itu bisa di sini dulu, Pak. Sebentar. Nah. Loh, geledekan taruh kemana geledekan? Geledekan. Nanti yang sebelah sana, Pak. Yang bangunan di sebelah sana ada atapnya. Geledekan sebelah sana nanya. Sekepenting geledekan barangnya kok. Biasanya problemnya geledekan itu terlalu semrawut akhirnya. Jadi masalah. Geledekan harus ditotap betul gitu loh. Terus tembek, angkutan. Apa itu jenengnya? Pak Sing langsung di taruh di mana? Kompaktor, Pak. Kompaktornya? Karena diganti kompaktor, Pak. Oh, ini ganti kompaktor? Kompaktor. Kompaktornya. Jadi kan begitu ini selesai dibangun, kami ada penambahan akum ada kompaktor baru. Nanti kemudian bisa dipakai juga di sini, Pak. Untuk tongnya kami sudah siap. Berarti yang di sini ini kompaktor? Kompaktor. Kompaktor begitu, lalu langsung ambil-ambil gitu ya? Iya. Ya harus ditata yang benar. Ini memang kompaktor yang ada. Tapi itu yang ada angkut sampah. Sampah saja yang ada dikure truk. Kontainer. Kontainer. Kompaktornya. Yang di press, Pak. Nanti dua negerinya. Itu dulu Pak Lakoli kan dicampaikan seperti itu. programnya nanti semakal kontainer. Kompaktor dan sebagainya. Kenapa sekarang kok enggak dicapkan itu, kok menunggu pindah ke sini. Kalau memang gitu enggak saya pindah di sana, diterapkan sistem itu kan lebih bagus. Enggak ngeluarkan biaya lagi untuk pengajar di sini. Dan warga di sini merasa terganggu. Yang di sana itu ada dekat bus ke semas. Dekat sekolahan. Makanya kemarin saya sarankan. Eh ditinju kembali ya. UU-nya waktu mendidikan sekolahan. Kita bus ke semas itu. Pada tempat sampah itu sebelum jauh. Sebelumnya ada SMP 25. Ada terah. Dan bus ke semas itu enggak ada. Kalau kita dulu kalau sakit jadi konservasi itu Kali duduk di sana belum ada prosesnya. Enggak ada lahan lagi ya? Lahan yang di sana kan di sini Pak. Enggak yang di sana- sana enggak ada penyalahan lagi? Di sana itu sepat ada di utara. Namun ada penolakan. Di sana masih ada tempat. Di dekatnya Garuda itu kan masih ada. Garuda Pak. Ya iya. Ada di dekatnya Pasur Garuda. Ya Garuda itu berarti ikut RW3. RW3. Ada apa RW3-nya? Enggak ada. Nah kalau ada RW3-nya enak diajak diskusi. Nanti ditaruh sana juga. Sana anggap itu? Bukan. Perdukannya juga banyak apa? Sama aja. Gak padat. Gak padat itu sana. Segini ya ini nih. Lebarnya 4 meter apa? 4 meter? 4 meter. Terus kami ke sana diturui lahan 42 meter. Tapi tahap pertama kami bangun sekitar 15 meter. Ini termasuk lahannya Pemkot juga ya? Ini sebelah sini lahan Pemkot. Lahan Pemkot ya? Pak Caman di Pak Caman. Ini lahannya Pemkot enggak. Ini lahannya Pemkot ya Pak? Iya kan Pemkot. Ini Pemkot. Ini Pemkot. Iya Pemkot semua ini. Semuanya Pemkot ini. Iya Pemkot ini. Cuman ini salah penggunaan. Ini Pemkot ini. Ini Pemkot semua ini. Ini Pemkot. Ini disewakan orang lain. Hah? Disewakan orang lain. Enggak ada yang menguasakan. Enggak ada yang menguasakan. Enggak ada yang menguasakan. Kenapa? Syukur kalau ada perubahan gitu. Sudah peruntukannya Pak dipetikan Pak. Sudah? Sudah di bawah Pemkot. Iya memang para Pemkot. Tidak ada yang belum digunakan di sini Pak. Sama tengah itu itu akses ke pasar. Ini kami diberi selanjutnya. Kalau mau bahas di pasar bisa. Ini jalan ini? Iya tapi jalan tadi. Masihkan sebagi jalan ke pasar. Disini itu ada pemotongan ayam. Banyak tadi itu yang lampu hidup gitu. Itu banyak. Jadi warga itu kadang-kadang juga mendampak dari bau. Iya iya iya. Oh ini kalau mau ya Pemkotongan ayam. Iya persis itu. Yang lampu nyala itu biru-biru itu. Ya cobalah dikaji. Dikaji kembali. Untung kalau di sana tetap seperti apa. Kalau nanti pindah di sini seperti apa. Dikaji kembali. Dikaji kembali. Di sana ada sekolahan. Ada puskesmas. Untung ruginya bagaimana. Kalau di sini berdampak pada pemukiman. Karena pemukiman ya mesti berdampak. Pada doa ya. Di sini kan pemukiman tak. Tapi kalau di sini kan puskesmas sama sekolah ini gak ada. Memang berdampaknya banyak di sana. Jadi resikonya lebih berdampak. Iya iya. Sekolah narik cilik-cilik barang. Terus tolong dijelaskan kepada warga yang di sini. Kalau di sana dampaknya memang sekolahan ini kan juga. Sekolahnya narik kini juga. Sekolah ini juga anak-anak di sini juga. Warga di sini juga gitu loh. Terus puskesmas juga. Puskesmas kini juga. Kalau di sini apa sih kira-kira. Yang penting. Kalau memang pindah di sini. Bangunannya sih benar-benar komunisarat. Oh cuma asal-asalan tuh ya. Kalau asal-asalan ya bisa. Rumput mana kok. Di situ aja kalau hujan limbah itu sampai kegelalan. Iya. Jadi itu kan berarti gak sempurna kan. Sistemnya itu. Saya yang juga buat pas ini yang tadi juga lalu nampak ya. Sebenarnya kalau urus saya itu masih bisa di sistem di sana. Itu bangunan kan tidak perlu ada. Kalau dipindah di sini, di sana. Kalau bangunannya sama-sama juga itu saja sebenarnya. Dibikin keksingannya atapnya. Kalau cuma sempat mulai nasir. Banyak buang buang buang. Tapi kan gak bakalan itu. Gak bakalan bubenda. Kejaran gak bau juga. Untuk urusan bau. Itu kan kayak gak bisa ditirikan lagi. Dikasih atap. Apa bedanya kalau di sini. Itu kan saya hubungi. Segala sistem itu masih bisa berbentara. Kira-kira. Kira-kira. Kira-kira lagi. Kira-kira lagi. Kira-kira lagi. Kira-kira lagi. Kira-kira lagi. Kira-kira lagi. Aset pemerintah. Jadi kalau itu dilakukan sampai tinggakan. Temboknya antara tembok puskesmas. Ini dibikin satu batu. Dibikin setinggi. Apa namanya. Setinggi. Temboknya. Bahkan sampai sedikit. Untuk di kampung. Atapnya itu puskesmas. Saya percaya kalau itu dilutup. Tapi juga gak berbeda Pak. Kalau di sana. Dilihatkan ke sini. Itu cuma memindahkan masalah. Cuma capnya itu loh. Capnya di sana itu. Sekolahan. Jajar Ngaruh. Eh. Puskesmas. Mas. Image-nya orang itu. Elek. Sebenarnya. Sebenarnya kalau kita mau. Mau belajar lagi. Untuk secara sistemnya. Biar kita masih bisa. Nanti kan bisa berbentara dengan. Apa namanya. Yang. Bolivia. Apa-apa yang di sejarah itu. Kan bisa sempurna. Berkala. Itu kan bisa dibikin. Schedule juga. Jadi. Mengangkutan. Schedule sampai keren. Dan di situ juga. Nggak ada. Nggak ada. Nggak sampai overload. Kalau overload itu berarti kan. Satu hari full. Nggak diambil sampai itu. Kan begitu. Terus yang di situ. Buangnya yang belum siapa. Itu kan cuma wilayah. Semangkul dan Bapak. Saya tahu. Itu kebanyakan wilayah kita. Padahal. Ada yang sampai. Bapak saya wulia. Dari secapatan. Bukankah yang kecamatan. Itu sewarang apa. Sama itu kan. Ada. Ada TPS. Iya. Bukankah kalau. Sampai lintas. Jangan kan lintas kelurahan. Lintas kecamatan. Itu kan ada. Aturannya harus izin wali kota. Saya tahu. Mas Ella gitu ya. Aturannya gitu. TPS itu. Iya. Iya. Setiap kelurahan ada. Yang berdekatan sama lokasi. Jadi seperti Ngapun Kat. Yang wilayah dekat sini. Kanan masuk wilayah kecamatan. Kecamatan. Tapi jaranya lebih dekat. Dengan sebelah sini. Ya kalau lebih dekat dengan sini. Membawanya ke sini. Tapi kalau lebih dekat dengan bukit barisan. Membawa ke bukit barisan. Nah akan jadi pertanyaan. Jika lintas wilayah. Tapi jauh sekali. Misalnya dari jalan ikut. Jadi nggak ada aturan. Permanen gitu ya. Karena kalau kami mau. Salah seperti itu. Seandainya. Itu. TPS berada. Berada di lokasi. Perbatasan. Misalnya cuma bibir sungai. Ternyata wilayah sebelah. Sudah. Beda. Wilayah. Terus kami larang membuang ke sini. Itu juga akan menyimpul penghijulang. Oke oke. Sesuanya nanti seperti itu. Anak-anak. Ada aspirasi. Mau gak mau. Iya apa. Kami mau izin untuk menyampaikan beberapa aspirasi dari siswa-siswi SMP Negeri 25. Seperti yang pertama yaitu bau menyengat yang dihasilkan oleh TPS di sana. Dan menurut kami Bapak. Bau menyengat ini sangat mengganggu kenyamanan kami dalam proses belajar. Lalu ada juga selain itu yang kedua yaitu penempatan groba yang sembarangan Bapak. Bahkan tidak jarang juga groba ini diletakkan di depan SMP Negeri 25. Nah hal ini menyebabkan kemacetan lalu lintas. Jadi anak yang ingin berangkat sekolah jadi terlambat Bapak karena kemacetan yang dihasilkan. Betul Bapak. Kemudian poin yang ketiga itu ada dampak yang kami terima sebagai sekolah yang dikatakan TPS. TPS ini ketika musim penghujan Pak biasanya itu selalu menggenang. Jadi air genangannya itu mengotori sekitar lingkungan SMP N25. Tidak jarang Pak dari kami mengalami gatel-gatel. Setelah itu iritasi kemudian bisa sampai alergi. Kemudian Pak poin yang keempat yaitu kami selalu dijuluki sebagai sekolah sampah. Padahal Pak mohon maaf visi kami adalah menerapkan berbudaya lingkungan. Dan itu jelas sekali Pak julukannya itu sangat berbeda jauh dari visi kami. Izin menambahkan Bapak. Kan di TPS itu kan ada sampah organik ya Pak ya. Kalau sampah organik membusuk itu kan ada bisa mengeluarkan gas metan. Kalau gas metan itu tadi terburai di udara nanti area sekitar lingkungan SMP N25 jadi lebih panas dari area-area lain Pak. Oke, mati lagi? Semua nanti kita akan dengar tadi juga ada masukan dari Kepala Puskesmas. Dimana ada warga yang rawat inap. Enggak tambah golek berobat tambah sakit karena bahwa ini sampah. Memang itu harus kita akui memang ya seperti itu ya. Jadi semua orang warga manapun dimana mereka ketempatan TPS atau TPA yang berdekatan dengan pemukiman ya memang KB gak gelem. Mana ada ya itu logika berpikirin kan seperti itu. Kenapa TPA Benowo itu ditaruh di tengah tambah? Itu warga yang di jauh pun ya masih kena dampaknya. Angin. Bus. Apa namanya mudah bus. Lagi sebelahan. Bukan seperti bau. Pasti itu, itu pasti lah. Itu, itu, itu seperti itu. Pasti. Yang di mana ini? Bukit barisan. Ya sama, bau juga. Salah hewan juga bau. Tinggal mana mau, penas lingkungan. Saya minta pembangunannya nanti benar-benar yang kedap sepoyok. Sepoyok. Kan ini warga yang sini yang mesti, ya tau. Terus, jultulitasi itu ditotap betul. Masuknya kemana nanti? Masuk ke sungai atau kemana-kemana ya jultulitas. Kalau waktu hujan itu loh. Bisa ini bangunannya asal-asalan akhirnya, ya kayak menikuh mali rumput kalian. Asal-asalan. Gini, Cak. Kalau saya perlu ditunjuk kembali, relokasi ini dicarikan ke tempat yang lain. Karena di sini terdekat juga berdekatan dengan warga. Dan pasti limbah akan ke sungai. Jangan sampai limbah ke sungai. Dicarikan dulu juga lokasi di Sulawetara. Kita tunjuk di Sulawetara masih ada. Non-Sewu yang terdampak bukan cuma RT5, Bapak. Ini kan ada RT5, RT4, RT6. Terus non-Sewu ada si Morjo. Jadi kalau mau seperti itu, fair-fairan aja, tetapkan di tengah. Maksudnya ada kesanaan di tengah. Jadi bukan terdampak di cuma RT5. Hanya, hanya, cuman istilahnya melalui sirkulasi. Sirkulasi terbangun-terbangun. Tapi setiap lalu lintas. Itu ada peak hour. Itu loh. Kenapa, kenapa ada, kenapa parah. Karena kalau ngambil itu terutnya pas jam anak sekolah. Pasti jelas. Coba, mas, ya. Coba, oke. Dipindah dari situ setuju. Karena tadi memang sudah banyak fasilitas umum. Yang ada sekolah, ada pusat mas. Coba ditinjuk agak ronun, ya. Yang kira-kira ronok. Ada didik, tapi... Kan tanah ini, tanah pemko semua ini. Coba di ronok-ronok. Ini kan tanah pemko semua. Ya, itu. Tapi kalau dihasilkan petik tadi lagi. Hah? Kalau dihasilkan lagi? Ya, kalau dihasilkan lagi. Gak apa-apa. Ini tanah pemko tapi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya. Sampai jalan, ya. Ya. Saya kira itu saja ya. Oke, oke. Makasih, makasih. Maksih, makasih. Terima kasih.